Selamat pagi dengan channel saya, Imam Muntahit. Kali ini kita melihat peternakan burung puyuh di tempat Bapak Rahmat Sutrisno, Kampung Pangkalan Pisang. Ini guys, puyuhnya. Hasilnya ini bagaimana, Pak? Ternak puyuh, Pak. Jadi, kalau puyuh ini sudah bisa dikakulasi. Kekulasi, Pak, ya. Dengan pengalaman dulu, pertama kami kan 500. 500. 500 itu kan satu karungnya itu kan jadi 6 hari. 6 hari, Pak, ya. 6 hari. Telurnya, Pak? Telurnya itu sekitar 400. Jadi, kalau dikakulasi, dalam 500 itu, untungnya 50 ribu. 50 ribu, Pak, ya. Dalam 500. Tinggal ngakulasi saja. Jadi, kalau 1000 berarti 100 ribu. Ini komplit ini, Pak. Ada ayam boiler, ada tenak lele. Ya, itu kan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, Pak, mantep, Pak. Kalau puyuh ini apalagi sekarang sudah bermasyarakat, kan. Orang pestanya sekarang sudah pakai telur puyuh. Seperti lele, orang pesta, orang wirit pakai telur puyuh. Jadi, pemasarannya tidak susah, gitu kan. Samping pemasaran tidak susah, pemeliharaannya pun tidak susah juga. Ini lele-nya berapa ribu, Pak? Itu kalau di, ini kan ada 12 kolam, gitu kan. Oh, 12 kolam, ya. Dari, dari per kolam itu isi 15 ribu. Jadi, kalau dihitung kalkulasi kemarin, sudah ada sekitar 200 ribu lele. Ekor lele, gitu. Ya, Pak, mantep, Pak. Semangat terus, Pak. Bisa lihat apanya, Pak, ya. Bisa, ya. Bisa lihat kolamnya, Pak, ya. Bisa. Ayo, kita lihat kolamnya. Ini, guys. Tolak, ya. Pasti, Pak. Lalu, Pak. selamat menikmati 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 selamat menikmati